Dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama perencana keuangan Mika ini, Mbak Mika. Tadi kita bicara soal apakah barang ini kebutuhan atau keinginan? Iya, betul. Oke. Fase berikutnya kan kita bicara soal pembayaran. Iya, boleh. Itu bagaimana caranya? Pembayaran ini jadi gini, bisa ada cash atau kita mau pakai kredit. Kenapa kita harus cash, kenapa kita harus pakai kartu kredit? Pilihannya gimana itu? Paling bagus tentunya pakai cash, karena kita tidak harus menggunakan fasilitas pinjaman. Pokoknya kalau sudah pinjaman biasanya ada bunganya. Biasanya. Nah, tetapi sekarang gimmick marketingnya berbeda. Ada biasanya penawaran 0%. Oh iya, banyak sekali itu. Itu kan jadi menggetarkan jiwa gitu. 0% kayaknya berasa jadi murah banget. Ini pasti untung banget nih kita beli barang ini. Nah, sekali lagi, kalau kita hanya fokus pada diskonnya saja, belum tentu barang itu kita butuh loh. Oke. Jadi jangan dibalik proses berbelanjanya. Sekali lagi, tentukan prioritas Anda kebutuhan atau keinginan, tentukan prioritasnya, barangnya apa, baru kemudian kita bayarnya pakai apa, mau cash atau kredit. Nah, juga diperhatikan, karena gimmick marketing itu sangat menarik sekali. Contohnya begini, kalau ada yang karena hanya kita bisa dapat fasilitasnya kalau kita belanjanya dengan kartu kredit. Ada tambahan diskon 10%. Biasanya seperti itu kan? Ada tambahan cashback gitu ya. Kan jadi rasanya untungnya berkali lipat gitu. Kalau dibandingkan dengan kita bayar cash. Itu sengaja memang gitu. Sengaja para merchant, terutama pihak kartu kredit, untuk memancing kita berbelanja lebih banyak. Oke. Karena itu sangat penting dari awal. Anggaran, apa yang prioritasnya Anda, apa. Ya kemudian tentu saja Anda harus teliti memilih barangnya ini. Itu tadi. Yang tadi ada memori 120GB. Barangnya, harganya misalnya katakan 10 juta. Sementara yang lain bisa diharga 4 juta gitu. Anda mau pakai barang karena fungsinya atau karena prestisenya. Itu kan tergantung kita. Oke. Tapi artinya gini, kalau kita bicara soal belanja dengan kartu kredit, dengan diskon 0%, bahkan bisa dapat cashback pula gitu ya. Entah dalam bentuk apapun, bisa voucher atau apapun gitu. Artinya itu mestinya tidak menjadi pilihan ketika kita punya uang cash atau sebetulnya it's okay gitu. Pakai itu saja. Karena itu memang kalau hitung-hitungan secara jumlah angka, ini jelas lebih menguntungkan. Atau bagaimana? Jadi gini, kalau selama kita bayar cash, kita bayar cash. Kenapa disayangkan begitu? Padahal kayaknya lebih menguntungkan nih. Orang sama-sama bayar 500 ribu kok. Yang satu bisa cicil sampai 5 kali misalnya. Kan lebih menguntungkan yang cicil 5 kali. Gini lah, kita harus perhatikan dampak psikologisnya sama kita. Coba Anda bayangkan, Anda punya anggaran belanjanya 500 ribu. Kemudian Anda dapat penawaran. Itu bisa dicicil 5 kali loh. Berarti bulan ini saya perlu hanya bayar 100 ribu dong. Kita mulai cari barang lain kan, sampai harganya 500 ribu. Batangnya total tagihan kita tahu-tahu bisa 2,5 juta loh. Karena kita ngambil barang yang lain, yang harganya sama. Tapi kita cuma tinggal cicilnya 100 ribu. Tiap bulan tidak ada bunga. Oke, kecuali mungkin kalau misalkan kita memang belanja 500 ribu dan semua belanjaan kita ini yang memang sesuai kebutuhan kita. Kalau kita belanja di sualayan misalkan. Iya oke. Dan itu nilainya 500 ribu. Dan kalau kita bisa bayar cash langsung atau menggunakan kartu kredit yang 0% itu, tetap pilihannya harus cash. Saya hanya mengingatkan kepada masyarakat mengenai dampak psikologisnya. Oh dampak psikologisnya itu ya. Jadi Anda itu memang beginilah, kita itu memang sangat didorong untuk berbelanja lebih banyak dan lebih banyak lagi. Rasanya jarang ketika orang, ketika dia mendapatkan pilihan yang sangat menguntungkan, dia tidak ambil. Contohnya itu tadi, saya harus bayar 500 ribu sekaligus di depan, dengan saya sama juga membayar 500 ribu tapi dicicil 5 kali tanpa bunga sama sekali. Kan orang cenderungnya umumnya langsung kepada pilihan yang kedua, bayar 500 ribu tapi dicicil 5 kali. Seolah-olah dia punya sisa uangnya lebih banyak? Kita kayak jadi boleh belanja lebih banyak lagi, begitu loh maksud saya. Oke oke. Kalau terut, kecuali Anda disiplin, yaudah saya habis belanja ini nggak belanja yang lain nih, di HBDI ini. Karena HBDI masih satu bulan, saya kan baru belanja 100 ribu, padahal sebenarnya in reality dia udah belanja 500 ribu. Oke, nah yang terakhir nih, ini ada, sekarang kan belanja itu ada dua cara, kita offline atau online. Yang mana yang lebih baik menurut Anda? Kalau saya, saya ikut jaman kekinian deh, saya biasanya belanja online, cuma harus diwaspadai begini. Apa itu? Satu, durasi Anda belanja online, kedua frekuensinya, ya jadi durasi dan frekuensi. Mau offline, mau online sebenarnya sama aja, tapi terutama lah kalau online. Dan hari belanja diskon Indonesia itu kan berlaku di offline dan online kan? Kalau misalnya belanja offline nih ya, kita paling cuma tahan seharian kita jalan mungkin bisa 8 jam. Habis itu kita capek, kita nggak belanja lagi. Tapi kalau online itu bisa beberapa kali gitu ya. Sekalinya kita belanja browsing, apalagi sama teman-teman misalnya gitu ya. Kita bisa 3 jam gitu, kadang bisa 5 jam cuma nyari aja gitu. Nah itu membuat kita termotivasi, semakin durasinya panjang kita, window shopping, itu semakin kita tergiur untuk belanja lebih banyak. Itu baru satu hari. Besoknya kita grill ya lagi cari barang yang lain. Frekuensinya ditambah lagi. Dengan demikian harus diwaspadai adalah Anda batasi. Berapa lama Anda mau window shopping dan frekuensinya berapa kali, itu harus dibatasi. Oke. Nah ada satu hal yang menarik sebetulnya soal diskon, Mbak Mika. Dan ini mungkin, ini pemahaman saya sebagai orang awam sebetulnya. Dan mungkin juga ada yang punya pemahaman seperti saya. Artinya kalau kita mau beli barang tertentu, misalkan diskon, dikasih diskon berapapun, kita harus melihat flashback ke belakang apakah memang harganya tetap seperti itu kemudian di diskon, atau sebetulnya harga yang di diskon itu sudah dinaikkan, di markup lebih dulu dibandingkan harga sebelumnya gitu. Nah itu begitu nggak kira-kira? Betul ya, jadi kalau setahu saya, kalau beberapa tahun sebelumnya itu rata-rata program diskon itu adalah barang-barang yang memang dia trennya sudah lewat. Sehingga memang untuk, biar cepat habis, dan supaya ada tempat untuk barang yang baru, kan karena pabrik pasti produksi terus, nggak mungkin nggak produksi. Sehingga barang-barang yang lama itu memang harus segera diputar lagi di masyarakat lah gitu. Sehingga kita mendapatkan, walaupun trennya sudah lewat, tetapi karena barangnya kualitasnya bagus, kita tetap bisa berbelanja. Nah sekarang kan berbeda, bisa jadi memang punya agenda lain, merchant atau misalnya pusat-pusat perbelanjaan, mungkin dia mau mengundang trafik, jadi nggak apa-apa, dia hanya untung sedikit. Jadi kita perlu cermati hal-hal tersebut. Oke, baik. Mbak Mika, terima kasih banyak sudah. Pembicaraan yang serius untuk belanja diskon ya. Mbak Mika, terima kasih banyak sudah bersama-sama di Market Coda. Terima kasih.